Nah yang berbangga hatinya itu adalah bisa mengalahkan Earth Wind and Fire Yang pada saat itu sangat-sangat populer dengan lagunya yang saat itu Jadi bisa dibilang Bunda Hetikus Endang pada masanya pernah mengalahkan Earth Wind and Fire Di sebuah festival musik di Chile tahun 78 Untuk Bunda, maaf, untuk Bunda ini prinsip Bunda Kalau yang namanya kalian baru lima tahun, sepuluh tahun di dalam dunia seni suara atau dunia seni Untuk Bunda belum ada artinya apa-apa Belum, menurut Bunda Jadi di mana-mana Hetikus Endang Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Hetikus Endang Eh pemirsa nyanyi ya Halo, gue Sindol Vito, balik lagi di Sinduskuk Kali ini saya telah bersama salah satu legenda musisi Indonesia, penyanyi Indonesia yang all genre Semua udah disikat nih sama sosok ini nih Bunda Hetikus Endang Udah lima puluh tahun ya Bundi, industri musik Alhamdulillah, halo, assalamualaikum Apa kabar Mas Sindol? Baik Aduh, diapa ini? Bunda, ini kan Bunda udah lima puluh tahun nih berkarya ya? Di industri tepatnya Betul, mungkin sudah banyak lah beberapa artis mungkin yang seperti Bunda yang sudah puluhan tahun ya Tetapi kalau kita lihat dari hitungan lima puluh tahun, itu Bunda berawal dari tahun 70 Ayo kita ikut 2020 kemarin ya, tepat lima puluh tahun ya berarti ya Iya, 2020 ya betul Iya betul Gak terasa ya, masih muda Bisa aja nih Bunda Ini Bunda Heti ini, kenapa kami aksipkan dan dokumentasikan Tentu teman-teman semua udah tau ya di musik Indonesia, kiprah Bunda ini udah luar biasa Festival musik dalam dan luar negeri dilibas semua Terus kemudian karirnya yang Karena gini kan Bund, untuk mencapai umur lima puluh tahun Orang bilang usia emas gitu ya berkarya Mempertahankan konsistensi itu kan bukan hal yang mudah Sebelum lebih lanjut kita ngobrol soal kiprah Bunda ke belakang Kita balik ke masa kecil Bunda nih, menarik nih Oke, apa ini Bunda? Kan udah dari umur 14 tahun udah dibayar 14 tahun sudah mulai profesional Dalam arti kata profesional sudah dibayar Kita tau duit nih Jadi dari umur, sebetulnya Tadi profesional 14 tahun ya Tetapi karena kebetulan kita nih Bunda ini keluarga seniman Keluarga seni lah ya Ayah mungkin turunnya tuh ke Bunda Tapi sebetulnya gini Ayah itu suka menyanyi Kalau ibu itu seni tari Jadi turun kepada anak-anaknya semuanya Hanya mereka suaranya bagus-bagus Bagus-bagus ada yang nyanyinya warnanya warna Bruri Warna EBIT GAD Warna Teti Kadi Nah, ada warna Rita Sugiyarto Satu keluarga tuh Satu keluarga suka nyanyi Cuman itu mereka tidak serius Oke, semuanya hobi ya Hobi saja Cuman repotnya gitu Senangnya kita nggak keluar banyak Jadi kalau ada presa di rumah Kagak panggil penyanyi-penyanyi Kita itu aja Eh Bruri nyanyi Eh emin gak ada nyanyi Gitu kan Udah semuanya sudah kumplit gitu ya Itu di daerah mana dulu Masa kecil ya Bunda? Bunda ini kan Papa dan Mama asli Sunda Papa dari Tasik Malaya Dan Mama dari Garut Reles Jadi besarnya ini Karena kebetulan Papa ini kan Auri Biasa kalau komandan pangkalan itu kan Empat tahun pindah Empat tahun Ya, pindah ke Padang Ke Sabang Ke Kendari Jadi empat tahun Empat tahun Jadi Bunda ini besar di daerah Oke Dia dimana aja nih Bund? Sebutin Ya, waktu itu yang saya ingat Bunda Di Kendari Terus di Sabang And then di Padang terakhir Padang terakhir sampai tahun 67 ya Terus pindah lagi Tapi sebelumnya di Bandung tetap Di Bandung Terus ke daerah-daerah tadi Empat tahun Nyiputi Ayah Dan balik lagi ke Bandung Tahun 68 68 Mulailah gonjreng Tahun 70 Nah disitulah Ibu Bunda Almarhumah Mama Yang Melihat Potensi Dari diri Bunda ini Memang semua Bangu suara Tadi Bunda bilang Kita semua 10 Tetapi meninggal 4 Tinggal 6 Bunda yang ke? Bunda yang Kalau Bunda nomor 6 Dari 10 Bersaudara Jadi Yang sekarang ini adalah Bunda nomor 3 Dari 3 bersaudara Dari nomor 3 ya Dari 6 Bersaudara Nah Semua keluarga sendiri Jadi gitulah Pindah ke Bandung Dan tahun 70 Mulailah Bunda mengikuti Pop singer Kalau di Bandung Masih pop singer Zaman dulu ya Pop singer Tingkat kota Madia Dan ikut lagi Menang Ikut lagi Tahun 72 73 Ikut lagi Masih juga juara Satu untuk tingkat kota Madia Dari situ masuk ke tingkat Jawa Barat Ya Nah Abis itu Jadi gini Kalau kita bicara Ini punten banget ini Jadi Kalau kita bicara Ngomong sama Bunda nih Bunda nih Bukan saja hanya Kompetisi Festival Tadi Bunda Show juga Gitu kan Jadi banyak Banyak Ada show Ada rekaman Ada festival Belum TV Ya belum Karena TV itu Bunda mulai TVRI Kita kan Belum ada TV stasiun lain Hanya TVRI itu Tahun 72 Pertama Bunda Masih SMA Masih hitam putih lah Ceritanya Masih hitam putih tuh Kita pakai warna merah Warna pink Ketepai hidang Gitu Aduh Kumaha Gitu ya Sampailah TVRI Menjadi Berwarna Nah Bunda Kan ini menarik Latar belakang Keluarga Bunda Tadi Seorang Tentara gitu ya Seorang abdi negara Nah tapi Bunda mengambil jalur Di kesenian Nah ayah ini mendukung Atau Biasanya kan Kamu Sekolah aja Nanti jadi PNS Atau apa Tidak Alhamdulillahnya Karena memang Kita tadi bilang Papa itu memang Basicnya adalah Penyanyi Dia adalah seangkatan Sama Sam Saimun Mungkin pemirsa tahu Sam Saimun Terus Apa namanya itu Sangat mendukung Sangat mendukung sekali Di dunia seni Begitu ya Karena memang Kita adalah keluarga seni Keluarga seniman lah Alhamdulillah sih Enggak tuh Enggak ada tantangan Pokoknya Intinya adalah Kamu harus Cintai Profesi apapun Yang kamu cari Yang kamu pilih Harus bertanggung jawab Ya Bertanggung jawab Dan harus kamu cintai Dan harus kamu Serius Gitu Jadi Jangan hanya asal-asal saja Jadi segala sesuatu Harus total Karena apa Rahmat Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Itu Tidak ke semua orang Diberikan Nah kau sudah diberikan itu Rahmat suara Kau jaga Talenta Kau jaga Kau poles terus Supaya Menjadi sesuatu Yang tadinya bukan siapa-siapa Menjadi Siapa Ini luar biasa Jadi Bunda Ayti ini Positif banget Auranya Tenaganya Masih Energinya Luar biasa Genek Bunda Tadi Bunda tahun 70 Itu masuk Industri rekaman Show Show Kalau rekaman pertama Sekedapnya Tahun Sabarada Itu banyak Oh tahun 70 70 rekaman Betul Di sebelah sana Tuh di ujung dunia Tuh ada Tuh 70 kalau gak salah Itu lagu Poek Mongklen Lagu Sunda Poek Mongklen Lagu Sunda Itu di studio Nada Sound Oke Satu kaset Sama Nanin Sudiar Mungkin ingat Pemirsa Nanin Sudiar Terus yang dari Bandung Mus DS Mungkin masih ingat Yang orang Sunda Orang Jawa Mungkin gak ingat Apalagi orang Batak Gak ingat Sah Jadi Waktu itu sama-sama Di satu studio Di Nada Sound Tahun 70 Poek Mongklen Tagu Sunda Nah bunda ini kan Identik Atau menjadi ikonik Juga karena bunda Bisa semua genre Bunda Dari keroncong Lagu daerah Lagu pop Dangdut juga bisa Nyanyi Itu Gimana bunda Karena kan itu talenta Yang gak semua penyanyi Berani loh bunda Betul Jadi begini Prinsipnya Almarhumah Itu adalah Mama Heti kalau bisa Kamu Masuk ke semua Lining Masuk ke semua Lapisan masyarakat Karena masyarakat itu Macem-macem Ada pencerita dangdut Ada pencerita jazz Ada pencerita pop Ada juga yang Tetap kekeh Dengan keroncongnya Gitu kan Jadi Mama bilang Kalau bisa kamu Ayo semua Heti kusenang Heti kusenang Heti kusenang Dimana-mana Terbukti Pada saat Kita Jaman dulu sih Mungkin sekarang Sudah tutup ya Duta suara Di jalan sabang Betul Jadi kalau Rekaman itu Masuk ke Apa Duta suara tersebut Di jalan sabang Cik Mana Kaset saya Kaset ya Belum CD Masih kaset Ini Yang popnya Mana Ini Yang dangdutnya Mana Jadi Heti kusenang Heti kusenang Aya Dimana-mana Ada semuanya Gitu Jadi Mempunyai kebanggaan Tersendiri Mas Indo Pemirsa semuanya Kalau saya bisa Menyanyikan semua Jendre lagu Walaupun mungkin Tidak sebagus Menyanyi aslinya Tetapi Mempunyai kebanggaan Bunda orangnya Suka tantangan Kenapa Terbukti Karena Bunda Selalu mengikuti Berbagai Kompetisi Tadi festival Karena disitulah Saya harus menang Saya harus bagus Bagus dan bagus Karena apa Juri Satu-satunya Yang objektif Pada saat Menilai adalah Saat kita Kompetisi Oke Tidak ada Juri Kita bayar Tidak ada No No Mereka Benar-benar Pure Dari keringat Contoh Seperti Juri yang mungkin Sekarang Tante Titipus Pak Itu adalah Salah satu Juri yang Membesarkan Bunda juga Karena Beliallah Pada saat itu Pada saat Bunda Hijrah Ke Jakarta And then Mewakili Jawa Barat Untuk masuk Ke Pop Pop Song Festival Yang nanti Itu hanya Baru tingkat DKI Mas Indo Bunda mewakili Jawa Barat Kucurk Kucurk Tapi Pada saat itu Masih Melalui Pita Rekaman Oke Dikirim suara Dari Makassar Andi Meria Matalata And then Dari Palembang Siapa Disaring Disini Jurinya Adalah termasuk Tante Titipus Pak Nah Dari itu Baru kita tampil Semua Tahun 73 Itu Bunda Sudah mewakili Jawa Barat Belum pindah Ke Jakarta Di Jakarta Teater Ingat Jakarta Teater Itu disitulah Kita gojolok Bersama Bruri Teso Lima Bersama Deddy Damhudi Bersama Anna Matovani Yang penyanyi-penyanyi Yang memang kaliber-kaliber Yang memang sudah Di dunianya Tapi bunda Semirikitut Masih kecil Kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk Hetipus Endang Memakili Jawa Barat Tahun 73 Ya 74 Jadi Bunda ini Mengikuti festival ini Memang hobi Memang suka Karena bunda suka Tantangan Nah Dilihatnya bagaimana Alhamdulillahnya itu Mempunyai Kebanggaan Mempunyai Apa namanya itu Alhamdulillahnya itu Terus grafiknya naik Ya Dari mungkin Tadinya mungkin Belum masuk ke Berapa besar Terus tiba-tiba masuk ke 13 besar Ikut lagi Masuk ke 5 besar Ikut lagi Masuk 2 besar Sampailah Jawara Ke 1 Tahun 77 Oke Dan mewakili Indonesia ke Tokyo Budokan Tahun 77 Di umur yang masih sangat muda ya Mari kita ikut 77 Sekarang Alhamdulillah 64 64 Luar biasa ya Masih mau 20-an lah ya Waktu itu ya 20-an Oke Itu Tapi itu Dari sisi Kompetisi Tetapi Dari Perjalanan waktu Tadi bunda bilang Bukan saja kompetisi Tetapi Rekaman sudah mulai Tadi kan 73 Terus Semua stasiun TV Yang tadi hanya Baru TV RI Menjadi apa Kucerut 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 Ya semua diisi Jadi Di mana-mana Di sini senang Di sana senang Di mana-mana Hatticus enang Bisa cerita gak Dulu Zaman bunda itu kan Penyanyi Suaranya harus bagus Beneran Sekarang kan Banyak teknologi ya Bundanya Bisa diedit Dulu Ini bisa ceritanya Ke teman-teman Kalau Pas di festival Di Tokyo Bunda mewakili Indonesia Lawannya siapa aja Terus Gimana bunda Akhirnya bisa Kompetitif disitu Betul Ini Jadi gini Otomatis Juara satu Tingkat Apa Pop song festival Untuk tingkat nasional Karena kan kita DKI dulu Dan masuk ke tingkat nasional Juara lagi Nah dari situ Dikirimlah otomatis Dikirim ke Tokyo Tentu Dengan Dengan kekanak-kanakannya Dengan kepolosannya Bunda pada saat itu Bersama Aji Bandi Karena pada saat itu Duet lagu Seindah dalam kata Seindah dalam cinta Bilakah segala Dalanya Bersatu Damai tapi gersang Ingat Oke Ingat Ingat apa enggak Damai tapi gersang Kan ciptaan Aji Bandi Dan berangkat ke sana Lagunya yang menang Sepuluh besar Alhamdulillah Itu juga Kalau Karena tadi itu Bunda bilang Bunda masih cilik-cilik Masih alit Jadi Tidak ingat Siapa peserta ini Siapa pokoknya Saya harusnya yang bagus Pada saat itu Ya Tapi peserta ini Siapa Nah Setelah itu Ikut lagi 78 Oke Waktu itu Ikut lagi Untuk tingkat DKI Karena Apa Bunda Masih dibolehkan Untuk dua kali ikut Oke 78 Ikut lagi And then Bunda juara lagi Berangkat lagi Ke Tokyo Membawa lagu Siksa Ciptaan Titi Hamzah Ya Nah Tapi Alhamdulillah Tidak dapat Ketia Belum dapat Tidak dapat Oke Udah Mau ikut lagi Tahun 79 Orang panitia bilang Maaf Tidak boleh ikut lagi Sudah dua kali Dua kali Juara Indonesia Di Indonesia Sudah tidak ada lawannya ya Bunda Ya Tidak juga sih Sebenarnya Aduh disitu Kuciwa Banget Kuciwa Banget gitu ya Karena apa Ya Bunda bilang Masa nyanyi Di setop Muhammad Ali aja Sampai bonyok Kan beda Bunda itu Tinju Sampai bodong Dipyarat Gitu Udah Istirahat dulu Eh Tiba-tiba Kudu-kudu Kudu-kudu Tahun 83 Titi Hamzah Dia ditunjuk langsung Oleh Kedutuan Cili Untuk Mengirim Lagunya Ke Cili Amerika Oke Kuing-kuing-kuing Karena kan 78 Kita sama-sama Lagu siksa Dibangkan oleh Ciptaan dari Kiti Hamzah Dan kemudian 83 Mbak Titi Viral Hati Ini ada lagu Bagus banget Ini cocok buat kamu Lagu sayang Emang Ini contohnya Saya akan bawa Apa Untuk Ke Cili Yang berita Mewakil Indonesia Waduh Cili Ya udahlah Cili Cili mana ini Gitu kan Namanya kita juga Masih Masih Dikiranya cabai ya Oh Buku Cili 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 Dekat Itu kan Yang sudah Oke Mbak Titi Bismillah Oke Nah Waktu itu Akhirnya berangkat Kita 83 Ke Cili Dan Alhamdulillahnya Waktu itu Kompetitor Bunda Adalah Earth and Fire Terus Guest artisnya Adalah Julio Nah Disitulah Bunda Sudah mulai senang Dengan lagu-lagu Julio Karena memang seorang penyanyi yang Aduh Tidak Harus loncat sana Loncat sini Tetapi suara yang dia jual Julio Nah Yang berbangga hatinya itu Adalah bisa mengalahkan Earth, Wind and Fire Yang pada saat itu Sangat 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 populer Dengan lagunya Yang saat itu Jadi bisa dibilang Bunda Hetikus Endang Pada masanya Pernah mengalahkan Earth, Wind and Fire Di sebuah festival musik Di Cili Tahun 78 83 Luar biasa ya Itu waktu itu Udah ada ini gak Jangan-jangan ada tawaran Langsung dari label luar tuh Bun Ngeliat potensi Bunda Label dunia Oh enggak Tidak Tetap Indonesia ya Tetap Bangga Indonesia Jangan dulu Kita masih Belum Belum puas lah Dengan apa Bawa istilahnya Ya enggak Kita fokus kepada Karena kan Bunda 83 itu Satu bulan berapa hari 30 Nah untuk Bunda 60 hari Kenapa Biasyonya banyak Satu hari bisa dua Bisa tiga Bisa satu Bisa dua Bisa tiga Itu betul-betul Masa-masa yang Sangat Sangat capek Disitulah Bunda Berjuang Apalagi kita di Jakarta Hidup di Jakarta Keras Kamu kalah Atau saya menang Titik Itu saja Oke Itu yang Bunda rasakan Tadi itu yang lagu Dari Titik Hamzah Itu sayang Itu dinyanyikan bersama Krisya akhirnya Oh beda Kalau saya Makanya tadi Bunda bilang Bunda ini penyanyi festival Penyanyi rekaman Penyanyi show Ada banyak Kamar-kamarnya banyak Nah betul Jadi ini kamar-kamar festival Kamar festival ya Jadi lagu sayang itu Titik Hamzah Sayang Dalam dada Ada cinta Dalam hidup Ada cinta Nah Ini kalau dinyanyi lagu sayang Sama dengan dinyanyi 4 lagu Oh panjang Karena apa Lagunya itu Dari Nada rendah Sampai Bang Kalau lagu festival Harus begitu Oke Nunjukin skill juga ya Teknik Dan teknik Suara tentu Nafas Penting gitu kan Jadi kalau festival Lagu-lagu festival Itu yang begitulah Nah Terbiasa sekarang dengan Bunda Kalau menjadi juri Kalau melihat peserta Yang nyanyinya itu hanya Nyayang Itu paling benar Eh buka mulut A-I-W-E-O Jelas Jelas dan jelas Oke Ulang Nah gitu Karena terbiasa Kita buka mulut itu kan Ya tapi maaf Ada mungkin Beberapa teman yang nyanyi Mungkin tidak buka mulut It's okay Tapi untuk Bunda Apalagi dalam sebuah festival ya Betul Karena kan kita harus jelas Gitu kan Harus jelas mendengar Jadi lagu sayang itu Adalah tadi di Citi Hamsah Ya dan Alhamdulillah Dinobatkan Bukan lagunya Juara ketiga Dan Bunda sebagai The best singer Best singer Ya Itu tadi Apa Kompetitor Bunda adalah Rit and Fire Oke Bicara sayang sekarang Tadi karena nyambung Sayang lagu Bunda kan sama-sama Satu perusahaan Oke Satu label lekaman Betul Ya tentu Pada saat itu Masih zamannya Ayahnya Yang punya Ownernya Ayahnya Bu Acin ya Ya betul Itu Om Amin Tante Alan And then turun ke Cia Yong Cia Yong turun ke Acu Acu turun ke Acin Sekarang Acin yang pegang Kan Jadi Bunda sih Masih dari zaman Ayahnya Di musika ya Metropolitan dulu Metropolitan Metropolitan And then menjadi Musika Studio Tapi Bunda pertama rekaman itu Setelah tadi Nada sound Bunda masuk ke Remako Oke Remako ini Nah Remako Betul Nah disitu pun cabaran Cabaran lagi Tantangan Buat Bunda Karena pada saat itu Kita nih Artis ini Masuk dunia rekaman Tidak ujuk-ujuk Menjadi Menjadi Istilahnya Jadi di site A Bahasa dulu kan Site A, site B Betul? Jadi Bunda masih di site A Semua Semua tuh Rata-rata begitu Di challenge dulu Di site A Nah Bunda di challenge-nya itu Adalah menyanyikan Lagu Deloitte Lagu Kus Plus Dengan nada Dasar Originalnya Cowok Rendah yang Rendah ya rendah Ya tinggi ya tinggi Oke Nah waktu itu Yang betul-betul sangat Langsung mendapat Perhatian Adalah lagu Deloitte Semalam di Malaysia Aku pulang Dari rantau Bertahun-tahun Di negeri orang Jadi Nada dasar dialah Original Yang membuat Eugene langsung Eh Gitu Ya Wah ternyata ini Bisa Gitu kan Jadi dari site A And then masuk Sorry Dari site B Masuk ke site A Itu tidak mudah Banyak beberapa artis Pada saat itu Conan ceritanya Dicoba dengan nada tersebut Tidak mampu Akhirnya masuklah Hepicus Endang Dicoba mencoba Dan ternyata Bisa dengan nada Hajar tinggi Hajar tinggi Hajar tinggi Alhamdulillah Gitu Nah ini buat teman-teman Yang belum tau konteksnya Maksudnya Jadi kaset Pita itu Kan ada dua sisi Site A dan site B Biasanya artis-artis yang Mungkin dianggap baru Atau masih muda Itu di challenge Masuk dulu ke site B Sait A nya originalnya Untuk ngetes pasar juga Betul Terus kemudian Akhirnya bunda Berhasil menembus Top Jadi artis utamanya Ya betul Masuklah jadi ke site A Oke Luar biasa Bunda udah Festival Banyak terus Kolaborasi Udah sama semua Musisi Indonesia Yang legendaris Udah pernah bunda Apa Pengalaman gitu Mungkin bisa diceritakan Siapa kolaborator Yang paling berkesan Dalam karir Seorang Hethiko Sendal Mungkin yang Tidak bisa bunda lupakan Dan juga pemirsa Dan juga sekarang Anak-anak muda Kok bunda juga heran gitu ya Ya tentu dengan Almarhum Christian Di lagu tadi Di lagu Sayang Sama lagu Sentuhan Cinta Itu ada dua lagu yang Sekarang nih ternyata Anak-anak muda nih Loh kok dia membuka Lagi lembar-lembaran baru Lembar-lembaran lama gitu ya Mungkin itu dulu Mungkin dia masih semprit Kali ya Belahir pasti Gitu kan Tapi ya itu Itulah Apa namanya itu Bunda nih orang yang memang begitu ya Suka mencoba tadi Dan Alhamdulillah Produser minta Coba Duet sama Christian Dan tentu atas Ijin dia juga Christian bilang Udah Hethiko Sena aja Pas Karena kan naduanya Sangat tinggi tuh lagu saya Aku masih lagu nak Eh Aku Pales bunger Kalau Dagi Malah Dari 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 Seindah Dari 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 As Dari 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 Dengan Tari Dari 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 Bagaimana proses rekamannya sama almarhum Krisya ngobrolin apa, mungkin gimana di studio? Waktu itu sih gue bilang, waduh, ini duet sama Hatiko Zala, dia juga, aduh, tenang, jangan aduh-aduh, gitu kan, udah tenang aja. Jadi gimana nih, Mas Krisya gimana? Aku nungguin deh, dia bersama-sama operator, gitu kan. Karena kalau masuk di studio kan kita sendiri, dia tidak, Krisya gimana nih? Kita panggil, Kris gimana? Gak usah, terserah Mbak Hati aja, terserah feelnya Mbak Hati. Oke, dia tetap bersama-sama operator, dan dia denerin, gitu. Karena biasanya tuh bunda tuh tidak pernah banyak diberitahu oleh operator, atau si pencipta lagu, atau kita kalau mau duet, tidak pernah mengarahkan. Dia lepas kepada. Percaya, lepas. Cuma saya bilang, kontrol, fals, saya. Itu saja. Itu bagian kalian. Feel, keceriaan, bagaimana? Jangan atur saya. Oke? Karena saya punya cara saya sendiri. Yang kamu harus kontrol adalah, kadang-kadang kita di studio kan pakai headphone, gitu kan. Masuk kedengaran. Hanya falsnya saja yang perlu kalian jaga. Tapi so far kan bunda emang gak pernah lama ya. Makanya, satu tahun tuh bisa tiga album kan. Jadi udah gak lama bunda emang. Gak pernah lama. Ngapain? Habis itu hari keempat menikah duit ke produser. Bayar, bayar. Udah kelar. Berapa album? Albumnya satu, tapi empat warna. Tiga warna. Tiga genre lah. Aloh, ya udah bayar. Cepet udah. Kalau dari semua hit bunda kan banyak banget tuh. Yang kisahnya menarik. Entah proses bunda tahu proses penulisan lagunya menarik, atau ya lagunya berjodoh dengan bunda dengan cara yang menarik. Oke. Tentu begini. Bunda berawal dari penyanyi festival. Bunda otentik penyanyi festival yang nyanyi yang harus kudu, tadi A-U-U-E-O. Oke? Tetapi, pasar tidak bisa begitu. Banyak artis-artis yang berkualitas saat dia rekaman tidak laku. Banyak. Oke? Bagaimana supaya berkualitas tapi laku. Tetap kita tidak menurunkan standar kita, yaitu kita lihat. Oh, contoh. Pada saat itu, tiba-tiba bunda diminta lagu Rindu Ferdi Ferdi. Kumis tipisiasan, wajah tanpa rupawan. Sorry, ketiga. Kumis tipisiasan, wajah tanpa rupawan. Itu kan rock, sweet rock. Yang antono. Aduh, saya penyanyi festival. Kok suruh nyanyi rock. Ini Pietong. Nah, zaman dulu kan masih ada S-A-F-A-R-I Safari. Oke? Semua kita artis-artis yang mau mengeluarkan album-albumnya itu harus lewat Safari. Adanya di TVRI. Pada saat itu, bunda nyanyi lagu Kumis tipis itu. Kan kita banyak artis ya. Karena kan mau promosi ceritanya ya. Nah, aduh. Kalau begitu, Um Edi. Edi Sud. Dulu yang pegang acara Safari adalah Edi Sud. Om, saya jangan awal. Terakhir aja. Kenapa, Heti? Malu saya. Kan nanti koreo-nya kuduh. Wah, wah. Gitu-gitu kan. Malam sepi tanpa rintah. Bagai hatiku yang bimbang. Memikirkan kau seorang. Gitu-gitu kan. Kita tidak bisa hanya kamu gang-gang, kita penyanyi melongong. Iya, harus ikut. Ikut dong. Ikut, ikut. Ikut, ikut. Bagaimana supaya. Dapet. Um-nya itu dapet. Dapet gitu. Nah, tentu ada koreo yang bunda harus. Nah, satu lagi. Jadi bunda bilang, Terakhir aja. Um Edi malu saya. Ntar art itu sudah pada syuting. Saya terakhir. Ya terserah. Ya sudah. Heti mau apa. Terserah. Ya udah. Heti ke sana. Terakhir ya syutingnya. Ya siapa? Siap gitu. Jadi itulah lagu rindu pengalamannya. Dan yang pengalaman yang unik lagi. Mungkin pemerintah bisa buka di YouTube. Bunda pakai baju dari kaca. Kaca. Pure kaca. Asli. Bunda beli geblek. 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 Geblek itu segede apa. Dan dipotong-potong. Dari kotak-kotak. Tempel di baju. Tempel di baju. Berat dong bun? Tidak. Langsung. Tentu yang berapa milih lah. Tempel-tempel. Jadi disitu lah. Sesuatu yang lain. Daripada yang lain. Kembali. Head Coach Erang. Ini lagu Sweet Rock. Dengan baju kaca-kaca. Asalnya lagunya itu yang gelas-gelas kaca. Oh itu belum lahir. Belum lahir. Gitu. Jadi 83 ya. Nah tadi bicara apa lagi tadi kita? Bicara apa tadi? Ini. Kolaborasi. Oh yes. Betul. Nah kolaborasi tentu dengan Chris Hill yang paling berkesan. Karena sampai saat ini orang masih mengingat. Itu saja. Dan lagu ini bun. Hit Bunda yang tidak terlupakan. Dan ceritanya menarik banget. Seru banget. Entah pembuatannya. Entah ya itu berjodoh dengan lagu itu. Gimana? Jadi Bunda ini banyak sekali. Seperti lagu Jangan Salahkan Aku. Waktu itu minta tolong choreonya Mas Guru. Walaupun bukan lagu beliau. Lagu Guru Soekarno. Kita syuting di depannya rumah Mas Guru. Nah itu seru banget. Terus lagu. Jadi Bunda ini gini. Yang Bunda ini yang tadinya penyanyi festival. Menjadi penyanyi. Ayo apa saja deh. Oke. Contoh soal. Sorgana neraka. Atau berdiri buloro maku. Berdiri buloro maku. Gitu kan. Sekarang lagi viral nih ya. Konon ceritanya. Gitu. Nah itu kan kita harus merubah karakter. Yang tadinya penyanyi festival merubah menjadi centil. Jadi harus lincah. Tapi bukan lincah yang konotasi yang kurang bagus ya. Sesuai dengan lagunya. Terus lagu. Apalagi tadi itu. Kok jadi gini. Kok jadi gini. Kok jadi gini. Jangan salahkan aku. Kok jadi gini. Odi agam. Almarhum. Itu juga kan kita merubah penampilan. Kan. Mana kok jadi gini. Itu itu. Ini nih. Ya kan. Ya Tapan Sembilan. Kok jadi gini. Itu itu. Berdiri buloro maku. Sorga dan neraka. Demi cinta niye. Itu. Jadi makanya ini macam-macam nih. Ada pop. Ada dangdut. Ya kan. Ada kroncong. Ada pop. Tentu yang paling. Semua sebenarnya lagunya bagus-bagus. Semua sebetulnya lagunya Mas Indol. Berkesan. Ya tapi ada beberapa yang. Orang terus minta lagi nyanyi lagu dingin. Malam yang dingin. Malam yang dingin. Aku sendiri. Nah itu pun ada teknik cara bernyanyinya. Rinto Harahap kita kenal dengan lagu yang lengkingan tinggi. Ya kan. Banyak. Tapi Bunda cara menyanyikannya saat itu bukan head coach anak sebagai penyanyi festival. Kalau penyanyi festival kita tadi harus yang benar-benar power. Nah penyanyikan lagu dinginnya Bang Rinto itu dengan in tempo. Dengan tempo. Malam tetap. Yang dingin tetap. Aku sendiri. Biasa aja. Tapi Alhamdulillah meledak. Lagu dingin. Itu. Jadi banyak sebetulnya lagu dingin. Sorga neraka. Terus banyak-banyak-banyak yang Alhamdulillah. Tenda Biru ya? Tenda Biru waktu itu Desi kayaknya belum begitu lahir ya. Masih jauh ya? Belum. Tenda Biru belum. Belum. Emut Baja. Tidak kanan. Itu lagu-lagu Sunda. Tidak kanan. Itu lagu-lagu Sunda. Karena Bunda dari Sunda ya Bundanya ini lah. Sebagai bangga menjadi orang Sunda. Bun. Kan kalau tadi kan Bunda udah ceritanya gimana bisa sampai mencapai panggung dunia gitu Bun. Tentu ini buat teman-teman semua yang menonton. Mungkin terutama lebih ke musisi juga mungkin yang pengen berkarya. Bun. Cerita-cerita perjuangannya. Cerita dukanya sebagai seorang bintang yang luar biasa ini. Apa Bun? Betul. Tentu itu adalah kita tidak bisa sendiri. Terus ada tim. Apa itu tim? Ya Bunda waktu itu tidak ada zaman manajer. Sekarang aja sudah artis menjadi 10 orang yang ikut. Nah Bunda mah nggak suka gitu-gituan Bunda mah ya. One man show. Kalau Bunda hanya. Bunda, manajer Bunda pada saat itu adalah almarhumah, ibu Bunda. Sekarang anak Bunda, kakaknya Afi, manajer Bunda. Jadi nggak pernah ngambil manajer orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah. Sendiri saja. Dan Bunda biasa mandiri. Tentu itu tadi partner atau soulmate-nya itu yang harus benar-benar paham siapa diri kita. Yaitu persen itu almarhumah mama. Nah perjuangan itu tidak mudah. Datang dari Bandung ke Jakarta. Bunda bilang Jakarta ini adalah kota yang metropolitan betul. Tetapi kalau kamu bisa tundukkan Jakarta, kamu bisa naik. Tapi kalau kamu tidak bisa tundukkan Jakarta, habis balik kampung. Betul. Karena Jakarta ini sangat keras. Libas. Istilahnya tidak ada tuh cerita tuh. Jadi kesempatan tidak datang dua kali. Istilahnya kita harus sungguh-sungguh, kita harus mempunyai tim yang bagus, yang baik. Jadi kerja keras. Kerja keras. Jangan cepat puas dengan apa yang kau peroleh. Tidak bisa. Kita meraih mudah. Jatuh pun kita bikin aja macam-macam kelakuan. Mudah. Yang susah adalah mempertahankan. Itu yang susah menurut Bunda. Iya. Luar biasa ya. Jadi saya juga membayangkan bagaimana dulu kan Bunda udah sepopuler itu ya Bunda. Bisa menjaga Bunda tetap apa ya, bisa dibilang humble. Amin. Nah itu lagi, oke bicara humble. Satu, karena tadi Bunda bilang jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Untuk Bunda, maaf. Untuk Bunda, ini prinsip Bunda. Kalau yang namanya kalian baru lima tahun, sepuluh tahun di dalam dunia seni suara atau dunia seni. Untuk Bunda belum ada artinya apa-apa. Belum. Menurut Bunda. Karena kalau kita mau terus dikenang, terus eksistensi tadi itu, ya lewat sepuluh tahun lah. Kalau sepuluh tahun untuk Bunda, maaf. Terserah. Kalian punya pendapat, belum apa-apa. Jadi jangan sombong. Tetap hormati senior kita. Bunda orang yang begitu. Tetap kita tegur. Walaupun dia sudah tua, dia sudah apa. Sebelum ada kita, dia dulu yang ada. Jadi humble. Luar biasa. Pesan-pesannya Bunda. Kan Bunda sekarang menjadi juri di salah satu program di TV Malaysia gitu. Oh iya. Aku tahu aja. Aku tahu aja. Oke. Nah Bunda melihat tentu talenta-talenta dari Asia Tenggara khususnya. Atau mungkin Asia lah dari jaman 70-an gitu Bunda. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Bunda potensi-potensi bakat-bakat atau talenta-talenta Indonesia di kancah internasional gimana? Jadi begini. Sebetulnya. Oke. Sekarangnya sudah zaman kan. Kita nyanyi. Apa sih namanya tuh. Kita nyanyi. Misal ada lagu-lagu terus kita ikut nyanyi gitu. Atau misal gini. Lagu yang populer sebenarnya banyak. Yang mempunyai potensi tuh banyak. Suara-suara bagus tuh banyak. Tapi mereka tidak punya jati diri. Oh. Itu jati diri penting. Jati diri penting. Aduh di TV. Nyanyi lagu siapa. Let's say. Hetikus Enang. Nyanyi lagu Niki Ardila. Plak teketa kepala keplak persis. Dia. Tetapi jati dirinya gak ada. Dia tetep Niki Ardila. Dia tetep Hetikus Enang. Tadi bilang. Zaman dulu mah dapetnya. Ini ya. Balik lagi. Bahasa ini emang. Ciri khas. Ciri khas. Ya. Jadi jati diri itu penting. Untuk kalian-kalian yang ingin berkarya. Dari segala. Khususnya kepada seni suara. Karena jati. Seperti kita gak usah denger orangnya. Kita. Eh. Oh ini si ini. Ini si ini. Gitu kan. Itu yang penting. Jadi kalian-kalian ini. Banyak suara bagus. Bagus. Anak-anak muda sekarang. Aduh bagus. Tapi jati dirinya. Tidak ada ya. Ya. Ilang begitu saja. Tapi Bunda kalau melihat yang sekarang muda-muda gitu. Bagus-bagus ya. Bangga. Bangga. Suka. Suka. Cuman. Tadi itu. Kalian. Jangan cepat puas. Baru 1-2 album. Sudah merasa saya artis. No. Bisa liat albumnya Bunda. No. Jangan. Uluan. Enggak. Ini emang gini. Ini ceritanya kita. Alhamdulillah nih Mas Indo. Jadi gini. Daripada Bunda taruh di gudang. Daripada Bunda taruh di mana. Ah udah. Ini ceritanya corner music. Ini kan jadi. Jadi corner music. Nah perjalanan hidup Bunda terasasti nya lah disini. Ya gitu lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya walaupun pemerintah gak menghargai ya hargai diri sendiri saja. Nah ini menarik nih Bund ngomong soal itu. Ada gak sih Bund kira-kira masukan untuk industri musik. Karena Bunda dari tahun 70. Tadi Bunda juga sempet pension. Ya mungkin kedepannya siapa tau kan ada obrolan kita dilihat oleh yang punya kebijakan gitu. Untuk menghargai musisi-musisi senior atau seperti yang lu. Harapan Bunda. Ya tentu sekarang ini mau siapapun. Kita harusnya ada kementerian apa deh ya. Istilahnya kalau kita ini seni budaya ya. Tapi dari dulu ya ada maim aja gitu. Gitu aja gitu kan. Seni budaya. Menterinya seni. Karena ini kan satu talenta, satu anugerah, satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kan. Tidak semua talenta itu diberikan kepada si A, si B, si Z, si D ya gitu. Nah harusnya pemerintah ini yang menurut Bunda. Kalau nggak salah dulu Tante Titik Puspa pernah minta zaman dulu kita Presiden Pak Harto. Minta satu gedung kesenian. Kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya tidak terjadi. Tidak tercapai juga gitu ya. Ya sekarang ini pada akhirnya, apalagi sekarang lagi pandemi begini ya. Lagi pandemi begini banyak sekali para seniman, para seniman seniwati. Mau dunia tarik suara, mau apapun juga semua terdampak ya. Jadi ya nggak apa-apa. Kita tetap optimis. Kita harus tetap semangat. Insya Allah. Karena ini semuanya sudah ada yang mengatur. Pandemi ini sudah ada yang mengatur. Dalam arti kita mengatur ya siapa lagi kalau bangun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya akan adanya itu. Ya kita tetap bersyukur, tetap optimis, tetap semangat, tetap jaga segala sesuatu. Seperti Mas Sindor datang kesini. Aduh maaf Mas Sindor. Harus bawa kesnya. Oh sudah Bunda. Kita sudah PCR. PCR semua. Betul. Kenapa tidak pakai masker. Tapi karena kita sudah memakai PCR ya gitu. Jadi pemirsa juga supaya paham. Jadi itu aja anak. Bunda hanya menghimbau. Ya akhirnya pada akhirnya ya kita bawa diri sendiri-sendiri aja deh. Ya Alhamdulillah Bunda ini seperti tadi bilang Mas Sindor bilang Bunda jadi juri di Malaysia. Ya tidak di Malaysia saja. Di sini juga Alhamdulillah. Nah kalau di Malaysia ini adalah salah satu stasiun TV yang meminta sudah 8 tahun Bunda di sana. Setiap tahun, setiap bulan Oktober, November, Desember itu pasti Bunda berangkat sekarang 3 bulan. Berarti pulang lagi nanti? Pulang balik, pulang balik. Saat itu. Saat itu. Tetapi tahun ini Bunda tidak bisa pulang karena harus 3 bulan di sana. Di Malaysia? Ya jadi Oktober, sorry. November, Desember, Januari. Berarti jodoh juga nih kita waktunya Bundanya pas banget Bunda mau berangkat ya? Betul, betul. Terima kasih Mami Afi. Anaknya Bunda Afifah juga meneruskan ini juga ya. Ya betul. Jadi sekarang ini Bunda turunkanlah kepada Afi dan dia juga nyanyi. Setiap Bunda ke Malaysia, ke Singapura. Kemarin juga dia di Singapura ikut di Esplanet Hall. Ikut konser dan terus dia juga nyanyi. Sebelum ini lah. Sampai sekarang pun masih tetap saja. Dan kelebihannya Afifah adalah dia bisa bikin lagu sendiri. Itu yang Bunda bangga kepada dia. Ih nggak gampang loh ceritain lagu. Ya gitu. Jadi nah juri tadi di Malaysia ya Bunda sudah rutin. Tahun ini tetap Bunda diminta di sana. Di sini juga Bunda diminta oleh salah satu stasiun TV. Tapi Bunda pikir udah ada refreshing aja di sana. Karena kan kita nggak bisa pulang balik. Iya. Tetap prokes karantina. Tetap harus Bunda karantina di sana. 14 hari Malaysia. Sekarang Alhamdulillah sudah berkurang sudah satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Jadi Bunda insya Allah berangkat tanggal 11. Di sana mungkin seminggu. Habis itu istirahat sebentar. Terus Bunda minta report dari TV-nya untuk peserta. Karena kan Bunda tidak mengenal mereka. Jadi yang Bunda juri ini besok ini. Ini adalah penyanyi-penyanyi yang sudah lama. Tidak. Para legenda juga gitu ya. Betul. Untuk kembali ke arena. Betul. Karena pertandingan loh. Nah jurinya ya Alhamdulillah dipercaya sudah 8 tahun. Hatticus Ender. Luar biasa. Karena ya betul. Silahkan. Bunda kalau di Malaysia. Orang-orang sana pada suka lagu Bunda yang mana nih. Misalnya yang paling mereka suka gitu. Request terus atau ketemu fans di sana. Sebut lagu yang apa. Bahasa Malaysia. Bahasa orang Malaysia. Ibu. Saya membesar karena lagu ibu. Eh apa sih artinya. Jadi itu yang bahasa. Saya membesar karena lagu ibu. Jadi itu anak dari mungkin SD. Mendengar lagu Bunda. SMP. Tetap mendengar. SMA. Tetap sampai. Tunggu bersama karya Bunda gitu ya. Lagu Bunda. Oh begitu. Nah. Bunda ini masuk lagu-lagu Bunda di Malaysia. Singapura. Jepang. Oke. Itu dari lagu. Dari album. Aduh volume berapa yang pop. Lagu. Melodi Perpisahan. Terus Kuda Hitam. Yang lucunya itu lagu di sini populer. Di sana belum tentu. Belum tentu. Di sana populer. Di sini mungkin. Karena gini. Biasanya bukan lagu nomor satu. Yang populer. Lagu nomor dua. Lagu nomor tiga. Yang populer di Malaysia. Singapura Brunei. Singapura Brunei. Singapura Brunei itu disitu. Jadi nggak tentu. Contoh. Seperti Melodi Perpisahan. Itu lagu apa ya. Kok kita nggak tahu. Kuda Hitam. Lagu apa ya. Gitu. Tapi kalau mungkin kalian dengar. Kuda Hitam. Aduh. Kuda Hitam. Tak dihitung. Namun. Berbahaya. Lari tenang. Aduh. Jadi kesundaan. Ada Jaipongan ya. Itu ciptaan dari Arianto. Nah jadi. Lagu-lagu itu. Banyak yang. Lagu apa ya. Betul. Tetapi. Kesini kesininya. Itu contoh. Seperti lagu. Banyak. Lagu. Tak ingin sendiri. Aku masih. Itu. Pas. Original Dian Pisacan nyanyi di sini. Bunda nyanyikan juga. And then. Dari pihak produser. Jual. Kesana. Karena Bunda flat. Bunda nggak royalty. Di sini Bunda nggak royalty. Bunda flat. Flat. Artinya beli putus gitu ya. Bunda nyanyi. Baya putus. Gitu. Mau laku. Mau nggak sabodo teling. Gitu kan. Jadi mereka berhak. Menjual kemana-mana. Oh jadi. Bisa dibilang. Maaf Bunda saya. Baik. Silahkan. Bisa dibilang. Sistem beli putus yang. Di Indonesia marak. Pada industri label besar. 80-an. 90-an. Sampai mungkin 2000-an awal itu. Ada. Efek positifnya juga. Untuk menyebarkan karyanya. Jadi bisa. Lebih luas gitu ya Bunda. Betul. 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 Jadi. Pada saat terus terang. Bunda. Tidak. Mengambil. Guntungan di rekaman itu tidak. Jadi Bunda lebih kepada. Kalau lagu tersendiri. Off air lah kasarannya. Off air. Jadi kalau misalnya populer. Contoh banyak. Tanya sendiri. Tersendiri. And then. Lagu. Hati lebur jadi debu. Originalnya kita tahu. Siapa tidak tahu. Di Indonesia. Kan. Zaman Mirdar. Bunda nyanyikan lagu itu. Satu album full. Alhamdulillah. Populer. Di Malaysia. Dan orang tidak begitu ingat. Siapa originalnya. Tapi tahunnya happy. Jadi Bunda masuk di Malaysia. Itu dari tahun 74. 24. Luar biasa. Udah. Kalau nyanyi ke Malaysia. Pertama? Tahun 76. Di Brunei. Di Brunei. Luar biasa. Jadi Bunda. Malaysia. Singapura. Brunei. Di Jepang. Di Jepang pun. Itu sangat populer. Dengan lagu. Berdiri. Buluromaku. Dan lagu. Keroncong. Mungkin Keroncong. Zaman mereka. Menjajah kita kali ya. Menjajah kita. Nah. Buluromaku. Diyanyikan oleh band-band cafe. Di sana. Ya. Jadi bukan beribu romaku. Tapi diganti. Ubugega Sosoritatsu. Ubugega Sosoritatsu. Ubugega Sosoritatsu. Ubugega Sosoritatsu. Bahasa Jepang. Jadi. Kenapa? Di Jepang. Ya mungkin. Tadi itu. Dijual ke sana. Tapi. Tadi betul. Banyak sekali untungnya. Karena. Nama-nama. Tapi juga. Untung-untungan. Tidak semua. Artis Indonesia. Ya. Ya. Masuk ke sana. Bisa diterima. Itu. Itu satu. Satu berkas. Satu keberuntungan buat Bunda. Alhamdulillah. Ya Allah terima kasih banyak. Allah sayang. Bunda. Tadi. Nyebut. Berdiri Bulu Romaku. Menarik lagu itu. Ya. Itu. Ceritanya gimana sih. Karena kan disitu. Ada agak sedikit. Cara menyanyikannya. Menarik ya. Agak sedikit. Mungkin centil. Tapi. Ada. Vibenya. Betul. Jadi gini. Cara Bunda. Menjiwai. Lagu-lagu yang akan Bunda rekam. Itu adalah. Empat hari sebelum Bunda rekaman. Kamu kirim contoh. Oke. Belajarin sama Bunda. Belajarin. Setelah terus. Zaman walkman ya. Zaman walkman tuh dengerin. Mau kemana. Mau kemana. Mau kemana di mobil. Terus dengerin. Yang penting. Ininya dulu. Maunya. Jadi gini. Bunda tuh harus mengenal. Menjiwai. Apa mau nyanyi lagu. Oke. Dan Bunda selalu bertanya kepada penciptanya. Ini lagunya mau kemana sih. Ini endingnya kemana nih. Ceritanya apa nih. Jadi. Pada saat rekaman pun. Bunda sudah. Sudah tahu. Yang misalnya. Ceria. Ya Bunda harus ceria. Yang misalnya sedih. Bunda harus ceria. Makanya banyak. Komunikasi dengan si pencipta. Karena. Penciptalah yang tahu akan lagu tersebut. Penciptalah yang tahu akan karakter Bunda. Ya kan. Oh. Lagunya jangan dibawa susah. Simple aja. Ya sudah. Caranya nih. Berdiri. Mak. Bulu romaku. Berdiri. Mak. Bulu romaku. Bila ku dengar. Janji-janjinya. Gitu kan. Jadi. Ikutin aja. Bila ku dengar. Janji-janji. Enggak gitu. Jadi. Kita ngikutin tempo. Ngikutin. Bas. Ngikutin. Jadi. Kupingnya harus. Makanya kadang-kadang. Kalau Bunda latihan dengan. Band. Yang baru ketemu itu. Bunda maaf aja. Suka agak sedikit ngajarin. Enggak begini. Ketukannya. Enggak begini. Sok tahu. Biasa. Padahal semuanya. Gak bisa. Jadi. Itulah. Jadi. Ya harus ikutin apa. Harus dengerin. Harus jiwain. Dari lirik. Dari lirik. Atau dari tempo. Gitu. Bunda. Bunda udah katalog. Bunda udah ratusan lagu. Dari semua penulis lagu terbaik di Indonesia. Udah pernah Bunda nyanyikan. Tapi. Ada gak Bunda. Lagu yang. Buat Bunda. Dalam hati. Berkesan dalam. Tanpa mengesampingkan yang lain gitu ya Bunda. Bahkan mungkin bisa membuat Bunda menangis. Saat rekamannya. Atau cerita yang kayak. Wah ini lagu. Luar biasa sekali. Ada. Lagu Ayah. Itu yang Bunda gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa nafikan. Kalau Bunda menyanyikan lagu Ayah itu sudah. Pokoknya. Apalagi orang. Mungkin orang menyanyikan. Bisa tersentuh. Tapi kalau Bunda sendiri yang menyanyikan. Oh itu sudah. Gak kuat aja udah. Lagu Ayah. Rinto Harahapi. Rinto Harahapi. Ya. Kalau. Figur di industri musik. Yang. Dari zaman Bunda kecil sampai sekarang. Bunda kagumi. Dan. Menjadi contoh Bunda. Ketika. Waktu Bunda. Meniti karir. Siapa nih? Figur yang. Look up Bunda. Wah ini hebat. Dan Bunda ngefans dengan dia. Ada gak? Ya tentu. Juri yang Bunda saat itu. Adalah Tante Titik Puspa. Itu adalah idola yang memang. Tidak bisa. Tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dirupakan. Tante Titik Puspa. Adalah satu-satunya. Apa. Aset kita yang saat ini. Masih. Kuat. Masih sehat. Insya Allah Tante Titik. Kuat. Sehat. Semua sayang sama Tante Titik. Semua. Banyak artiatis yang. Sangat berjasa lah. Untuk karir Bunda. Karena pada saat itu kan. Bunda bilang tadi bercerita. Saya pada saat kompetisi. Ya Tante Titik lah juri satu-satunya. Yes. Betul. Bisa dibilang Tante Titik ini. Punya. Ini ya. Apa ya. Takdirnya bersinggungan dengan Bunda. Dan membuka jalan Bunda. Lebih besar lagi. Di festival. Betul. Di kompetisi. Betul. Di kompetisi. Di pop song festival. Nah. Apa cita-cita Bunda. Yang masih belum kesampaian. Di industri ini. Cita-cita Bunda. Yang belum tercapai. Kayaknya semua. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kalau dilihat. Daripada pencapaian 50 tahun. Apalagi sih. Yang kamu cari hati. Ya. Sekarang tentu. Lebih kepada. Ibadah. Ibadah. Ya. Dalam arti kata. Kita mendekatkan diri. Apa yang. Terlewat. Pada saat itu. Ya tentu. Sekarangnya. Alhamdulillah juga. Papa. Suami Bunda. Sangat. Sangat. Kuat. Sangat. Disiplin. Jadi bersyukur. Bunda. Mempunyai. Suami. Yaitu. Papa Yusuf. Faisal. Terus mengingatkan. Apa lagi. Apa lagi yang kamu cari. Apa lagi yang kamu cari. Tapi. Beliau. Tetap menghargai. Sebagai. Istrinya adalah seorang profesi. Sebagai seorang. Entertainer. Nah. Disamping itu sekarang. Yang Bunda. Ini kan. Adalah. Afifa. Walaupun. Dia sudah menjadi seorang. Mami. Mami. Bunda tetap. Men support dia. Untuk. Apa namanya. Di karyanya dia. Berkarir. Dia. Dia. Belum membuat. Album. Tapi. Tentu support. Dan matikan support. Walaupun. Dia sudah berumah tangga. Tentu. Support itu. Sekarang. Dia tinggal di sini. Di saat. Dia mau rekaman. Untuk. Keperluan dia. Apa yang dia korbankan. Adalah. Anaknya. Yaitu. Cucu Bunda. Bunda. Harus. Menjaganya. Cucu. Jadi. Sekarang. Sudah berpikirnya. Masya Allah. Surga. Bertambah lagi. Ini rumah. Cucu. Ya. Ada cucu. Kan surga. Ini kan. Masa kemangasinya ikut ga nih? Cucu. Engga. Nangis. Sangat. Tiga bulan. Tiga bulan. Sangat. Hari. 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 Bunda. Setiap hari sama Bunda ya? Ya moga-moga nanti kan. Video call. Bunda bilang. Eh nanti kalau Bunda jadi juri hari minggu. Bunda sebelum komentar. Bunda minta video call sama cucu. Iya. Buat semangat ya Bunda. Halo. Oma pagi dulu ya. Bunda. Kalau sekarang Bunda masih ada kepengen ga? Untuk mungkin wish listnya. Kolaborasi dengan siapa? Atau dengan artis internasional mungkin? Atau kayak Bunda masih pengen deh sama dia gitu? Bunda ga terlalu kesitu lah. Sekarang sama Bunda tinggal. Ya maintain saja lah. Maintain itu sudah cukup. Apalagi sih. Ya tiba-tiba ini kita sudah maintain. Tiba-tiba beri bulu rumah kopira di mana-mana. Padahal itu lima tahun lalu. Itu Bunda konser sama Siti di Malaysia. Eh tiba-tiba sekarang jadi banyak yang. Aduh Bunda jadi mewek deh. Maaf ya pemisah. Sekarang ini eh kalian yang sudah jadi ibu-ibu pasti kan. Kalau punya cucu kan. Bukan anak lagi yang ditanya. Berapa cucunya? Ya kita semua pastinya ikut. Senang karena kan tahun ini ya Bunda menjadi seorang nenek ya. Iya betul dari Afi. Betul dari si Bungsu nih. Agustus ya kalau nggak salah ya. Agustus tanggal 11. Bunda tanggal 6. Jadi deketan. Satu bintang. Sebiaknya sama ya. Waduh. Yang lucunya tuh si Arlo tuh waktu jaman Afi masih hamil. Masih di dalam pulut Arlo tuh kan selalu setelah 4 bulan. Konon CT kan kata agama tuh sudah ada nyawanya ya. Assalamualaikum. Sekarang tuh pas brojol kemarin. Eh brojol pas melahirkan. Pas brojol. Pas dia dibawa sama dokter. Suster-suster keluar tuh. Assalamualaikum. Eh langsung dia nyari. Udah apal kali. Udah apal kali. Assalamualaikum. Ini Oma. Eh langsung apal dia. Halo momi. Say hello momi. No no no. Sebentar aja. Oh no. Oke. Ditanya cucu. Mame mewe. Arlo nya mana. Bobo. Oke gitu ya. Jadi itulah. Alhamdulillah sampai sekarang pun. Kalau bunda dia bangun tidur. Terus mominya bilang. Tuh ada Oma tuh. Dan jawab. Assalamualaikum. Oh langsung ya. Senyum. Senyum. Senyum ya mominya. Senyum langsung. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang nyanyi. Kebayangnya udah bukan lagi nostalgia. Misalkan menghayati lagunya gitu. Misalkan kebayangnya. Makanya nih. Mami bikin lagu dong buat Nenek. Buat Oma. Mami nyanyi. Bikin lagu. Udah lagu udah ada katanya buat si Arlo. Tapi buat Neneknya belum. Lagu dari Aviva ya. Ini menarik. Ketika anak bikin lagu. Nyanyi. Budanya ya. Budanya. Janji loh momi. Oke. Oke. Nah kalau tadi. Bicara sosok figur kan. Salah satu yang. Tante titip puspa. Tante titip puspa gitu. Nah kalau. Dalam perjalanan karir bunda. Yang bunda merasa. Penulis lagu yang luar biasa. Yang bunda sangat-sangat respect. Ya kan siapa bunda? Ada gak? Karena. Banyak banget bunda nyanyi. Ya saking banyaknya jadi semua. Mempunyai arti. Di karir bunda. Semua. 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 Mau yang populer. Mau yang tidak pun. Dalam arti kata. Yang dia. Istilahin memberikan lagu. Kepada penyanyi siapapun. Tapi tidak sampai meledak bagaimana. Tentu semuanya. Punya arti. Untuk bunda. Bun. Dari semua genre paling susah nyanyi. Apa nih? Kan semuanya bunda udah keroncong. Lagu Sunda. Cengkoknya kayak tadi tuh. Luar biasa banget. Sebenarnya yang susah itu adalah dangdut. Oke. Ya. Tapi dangdut. Ada pop dangdut. Ada dangdut asli. Dua-duanya bunda bisa sih. Karena bunda juga heran. Masya Allah. Kok saya bisa cengkok dangdut ya? Gitu ya. Hebat banget. Natural ya bun. Tau-tau bisa aja gitu. Tidak. Oke. Setiap bunda rekaman lagu dangdut. Bunda panggil. Jegutnya. Duduk sini. Ajarin saya cengkok dangdutmu. Gimana? Gitu kan. Nah keroncong. Saya panggil ibunya Dian Pramana Putra Sumiati. Mbak Sum. Duduk sini. Ajarin saya nyanyi keroncong. Bagaimana yang benar. Gitu. Jadi semua tuh bunda panggil. Minta ajarin. Jadi jangan malu bertanya kepada orang lebih berpengalaman. Tetap harus bunda mengajarkan kita untuk terbuka dan mau belajar ya. Iya lah. Iya lah. Walaupun udah sebintang apapun ya. Enggak juga. Tapi kan ya Alhamdulillah. Di pop kan mungkin kita makanya jagonya. Dikeroncong belum tentu. Iya. Paling tidak kan para sektor nyanyi. Tidak malu-maluin si. Aduh belum matuh. Coba nih ya. Coba gak nih? Enggak. Coba gak nih? Enggak ya? Enggak. Enggak. Ya paling-paling tidak kan tidak malu-maluin. Yang didangdut ya bisa lah gitu. Gitu ya semuanya. Yang penting bunda happy bisa menyanyikan semua jenis lagu. Dibilang susah, dangdut susah. Tetapi mungkin apa namanya itu asal kita terus latih, kita latihan lah ya. Karena walaupun bunda sebagai juri dangdut pun bunda bukan menilai bahwa oh kamu nyanyi dangdutnya ini begini-begini. Tidak. Tapi mungkin lebih kepada feel, penjiwaan kalau bunda sih. Kalau sekarang bunda inget udah berapa ratus lagu yang direkaman? Kalau album sih sudah 150 album. 150 album. Iya. Itu ya total aja ya kalau satu albumnya ada 10 ya bunda ya? 10. Udah seribu lima ratus sendiri ya. Jadi kan aslinya kan dari kaset. Dari kaset dari ke CD gitu ya. Oke. Oke bunda ini makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih banyak. Semoga bunda sehat-sehat selalu. Amin. Karirnya terus cemerlang sampai kapanpun. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih juga bunda udah banyak memberikan inspirasi lewat lagu-lagu bunda. Mudah-mudahan. Kan ibadah. Kan ibadah. Menhibur ya bunda. Menhibur. Terima kasih banyak loh Yan. Makasih banyak. Oke bunda. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat-sehat selalu ya bunda. Di Malaysia nanti juga sehat-sehat selalu. Oke. Semoga sehat semua juga sehat. Oke. Oke. Teman-teman. Terima kasih sudah menonton episode Sinduscoop bersama Bunda Hentikus Endang. Sampai jumpa di pengasipan-pengasipan pendokumentasian kisah-kisah legenda musik yang lain. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum.